Oke, selamat pagi kepada peserta atau teman-teman yang bisa join Zoom ya hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mengenal Mindelay ya, sebuah aplikasi atau software yang gunanya untuk referensi, mengelola referensi kita dalam menulis karya ilmiah. Jadi, aplikasi ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi yang selalu dihadapkan nanti dengan penulisan karya tulis ilmiah. Oke, semoga pagi ini semua sehat ya, dan juga nanti teman-teman yang menonton di Youtube. Oke, untuk mengenal apa itu Mindelay, saya berikan sedikit contoh ya, bagaimana menerapkan Mindelay ya. Saya berbagi layar dulu ya. Oke, semua terlihat ya, layar saya ya. Coba bisa melihat layar saya. Bisa ya, yang di Zoom, teman-teman yang di Zoom bisa melihat. Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Ya, jadi ini contoh aplikasi Mindelay ya, misalkan kita, kita kan pasti menulis di Microsoft Word ya, sebagian besar Microsoft Word, karena Mindelay ini memang lebih cocok di Microsoft Word, atau yang pakai open source LibreOffice juga bisa, tapi kalau WPS atau Kingsoft itu belum bisa ya, kita pakai di Microsoft Word dulu ya. Misalkan kita akan membuat sebuah kalimat yang di belakangnya itu ada sumber yang kita kutip ya, misalkan contohnya, ini contoh saja ya, matahari terbit dari timur gitu ya. Matahari terbit dari timur. Nah, misalkan ini adalah kutipan ya, yang kita dapat dari sumber pustaka gitu misalkan ya. Jadi di belakang kalimat itu kan biasanya kita harus buat kutipan ya, kutipan kalimat ini itu ditulis oleh penulis siapa, dan nanti kutipan itu akan kita buat di daftar pustaka. Oke, misalkan ini daftar pustaka kita ya. Jadi misalkan ini daftar pustakanya ada di halaman terakhir ya misalkan, jadi kita anggap kita membuat makalah 10 halaman, terus daftar pustakanya di halaman ke-11. Biasanya kalau teman-teman di mahasiswa atau mahasiswa kan masih manual ya, jadi buatnya misalkan dalam kurung Handi 2009, seperti itu kan. Kemudian nanti daftar pustakanya ditulis manual. Daftar pustaka ditulis manual Handi tahun 2009, buku apa, atau dari jurnal ini apa, atau dari koran, dan seterusnya. Nah, ini sekarang tidak kita sarankan ya, karena ini bisa terlupa. Jadi apa yang kita tulis di isi makalah itu bisa tidak tertulis di daftar pustaka atau sebaliknya ya. Daftar pustakanya banyak, tapi di kutipan itu, itu tidak ada sumbernya dari mana. Oke, nah cara ini bisa diatasi dengan Mind Delay ya. Mind Delay itu cara kerjanya seperti ini. Misalkan kita ingin membuat kutipan di akhir kalimat ya. Akhir kalimat, jadi kita klik di Microsoft Word itu adalah reference, kemudian di sini ada insert citation. Ini langkah ketika Mind Delay-nya sudah terpasang ya, mengenal saja dulu. Insert citation, kemudian di sini kita tulis siapa misalkan penulisnya ya. Misalkan ini ya, Bernardi gitu ya, ini penulisnya. Oke, nah ini kutipannya kan. Jadi kalimat atau teori matahari terbit dari timur ini kita kutip dari Bernardi dan start tahun 2018. Oke, ini kutipan kita. Dan nanti ketika makalah kita sudah selesai, kita tinggal isi kursornya di bagian daftar pustaka, kemudian kita klik insert bibliografi. Bibliografi itu nama lain dari daftar pustaka atau reference ya. Kita klik insert biografi. Nah, maka artikel ini atau koran ini itu akan langsung masuk di daftar pustaka kita. Kalau misalnya kita membuat tulisan lagi, misalkan itu hujan gitu ya, misalkan hujan selalu datang pagi hari gitu misalkan ya. Dan kita perlu membuat sumbernya lagi, jadi kita klik insert citation. Kemudian kita pilih siapa penulisnya ya. Ini kan contoh saja, misalkan ini ya. Oke, dan kalau kita buat kutipan lagi maka, apa namanya, daftar pustakanya akan bertambah dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian kalau kita hapus, kutipan ini misalkan tidak sesuai, kita hapus. Dan insert bibliografi, kita klik ya. Nah, maka artikel yang tadi itu akan, apa namanya, artikel yang daftar pustaka tadi itu akan hilang seperti itu. Oke, atau bisa dihapus langsung dan seterusnya. Jadi intinya main delay itu fungsinya untuk memastikan bahwa kutipan yang ada di tulisan kita itu di daftar pustaka sudah tercantum dan seterusnya. Itu fungsi pertama dari main delay. Atau fungsi kedua dari main delay itu, biasanya kan kita sebelum membuat tulisan itu kan biasanya kita membaca ya, membaca artikel. Jadi, daripada kita membuatnya dalam bentuk manual, kita bisa menyusun perpustakaan sendiri. Kita bisa menyusun perpustakaan sendiri ya, perpustakaan itulah yang kita buat dalam bentuk main delay. Mohon maaf, Adinda bisa di-mute ya suaranya agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Terima kasih ya. Oke, jadi fungsi main delay yang pertama itu adalah untuk membuat kutipan, kemudian untuk membuat daftar pustakanya. Nah, sebelum kita bisa seperti ini, maka langkah yang pertama itu ada beberapa langkah agar memastikan nanti di word itu kita bisa membuat langsung seperti ini. Jadi, kalau kita sudah menyusun main delay dan langsung ada daftar pustakanya, itu belum bisa. Jadi, kita harus ada langkah langkah yang kita buat pertama kali ya. Langkah pertama itu, agar kita bisa melakukan seperti ini ya. Langkah pertama itu, kita mendaftar dulu di main delay.com. Jadi, teman-teman itu harus memiliki akun di main delay.com. Karena kebetulan saya sudah login ya, kebetulan saya sudah login. Itu untuk membuat akun pertama kali itu ada di main delay.com. Iya, main delay.com. Nanti di bagian pojok, di bagian pojok sini, itu ada bagian free account atau membuat akun ya. Jadi, membuat akun silakan pakai email dan nama. Oke. Jadi, agar kita bisa membuat main delay atau perpustakaan di main delay itu adalah kita harus mendaftar dulu di main delay.com. Jadi, main delay.com itu gunanya agar kita bisa membuat perpustakaan yang ada di main delay kita. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah membuat akun dan kemudian bisa masuk ya, bisa login. Jadi, ini tampilan dari main delay kita. Oke. Jadi, ini tampilan dari main delay kita. Seperti ini ya. Jadi, feed itu adalah halaman awalnya. Kemudian di sini itu adalah akun kita, nama akun kita. Kemudian di sini adalah library atau perpustakaan kita. Oke. Nah, jadi kalau sekarang kita semua itu ketika sudah membuat akun main delay itu kita sudah memiliki perpustakaan sendiri. Nah, perpustakaan sendiri ini atau sumber-sumber referensi inilah yang nanti kita bisa masukkan ke Microsoft Word yang tadi. Oke. Jadi, artikel ini atau sumber ini itu sebelumnya sudah ada di main delay saya. Di artikel apa? Di perpustakaan saya. Jadi, kita tidak bisa membuat daftar pustaka ini kalau artikelnya itu belum ada di library kita. Jadi, nanti kita setelah membuat akun maka kita harus belajar bagaimana mencari referensi untuk kita masukkan di library ini. Oke. Jadi, langkah pertama untuk teman-teman bagi yang ingin menggunakan main delay adalah mendaftar di main delay.com. Menggunakan email dan nama pribadi. Oke. Nanti ada konfirmasi dari main delay untuk masuk ke email. Setelah itu konfirmasi dari email. Maka nanti akan masuk ke halaman awalnya. Jadi, nanti teman-teman setelah login ini adalah halaman awalnya. Seperti ini halaman awalnya. Kemudian untuk sekarang kita pelajari feed. Feed itu adalah halaman awal atau artikel-artikel apa yang kita ingin cari. Misalnya kalau kita ingin cari artikel kita juga bisa klik di bagian ini ya. Search. Kita bisa cari artikel. Nantilah kita coba ya. Kemudian kalau baru mendaftar tentu nanti bagian library atau perpustakaan ini kosong ya. Nah, jadi nanti kosong sekali. Memang kalau baru buat akun nanti kosong. Tapi setelah kita mencari dan masukkan ke main delay maka ini sudah tidak kosong lagi. Seperti itu. Jadi, sebelum teman-teman nanti mau membuat daftar pustaka maka isi terlebih dahulu library yang ada di main delay ini. Oke. Nah, itu langkah pertama. Membuat akun dulu di main delay.com. Di bagian create account. Kemudian yang berikutnya, agar kita bisa memasukkan ini di Microsoft Word. Oke. Maka kita harus install dulu yang namanya main delay desktop. Oke. Main delay desktop. Nanti linknya ada di sini ya. Atau bisa dicari di Google nanti download main delay desktop for Windows. Atau main delay desktop for Mac. Untuk teman-teman yang pakai Mac. Dan Linux bagi yang teman-teman pakai Linux. Ini nanti juga saya taruh di link di video ini di YouTube ya. Semuanya akan saya taruh linknya yang bermanfaat. Jadi, silakan download main delay untuk desktop ini ya. Jadi, karena nanti kita akan memasukkan dari yang web di internet ke desktop. Agar kita bisa memasukkan ke Microsoft Word-nya. Jadi, silakan dipilih mau yang main delay desktop Windows, main delay desktop di Mac, atau main delay desktop untuk Linux. Itu boleh ya. Silakan dipilih yang mana sesuai dengan sistem operasi komputer masing-masing. Jadi, saya pakai yang main delay desktop for Windows ya. Jadi, saya download ini. Kemudian, nanti setelah saya install, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini tampilannya ada di desktop. Di desktop saya. Oke. Oke, nanti setelah terinstall, maka dia akan langsung ada di desktop. Seperti ini tampilannya ya. Dan kemudian, jika saya klik ini, dan saya login menggunakan email dan akun untuk main delay yang sudah saya buat, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah artikel-artikel yang saya, apa namanya, yang saya sinkronisasi ya, dari main delay yang ada di web ini. Tadi kan kita punya library ya, di main delay yang di, apa namanya, di web, di browser ya. Nah, library ini itu sama dengan yang ada di main delay desktop. Oke. Jadi, nanti kalau kita mau mengerjakan via Microsoft Word ini, kita tidak perlu lagi membuka yang via browser ini. Jadi, kita cukup membuka yang main delay desktop yang ada di komputer kita. Oke. Jadi, seperti ini. Jadi, gunanya main delay desktop ini adalah ketika nanti kita akan mengerjakan karya tulis kita di Microsoft Word, kita tidak perlu lagi membuka main delay yang ada di browser kita. Jadi, ini bisa di-close. Kemudian, kita login dengan main delay desktop. Oke, yang tadi sudah kita install ya. Untuk Windows, untuk Linux, dan untuk Mac tadi. Maka, perpustakaan tadi yang ada di browser tadi, di main delay browser itu, kita akan ekspor ke sini. Jadi, ini sama. Jadi, main delay saya yang ada di browser ini, library-nya, itu sama dengan main delay yang ada di desktop. Jadi, untuk mengerjakan karya tulis, itu saya cukup membuka Microsoft Word, satu, dan juga main delay desktop. Yang ini, main delay desktop. Kalau saya klik ini, saya open aplikasinya, maka dia akan seperti ini. Oke. Jadi, saya cukup membuka dua ini saja. Ini adalah perpustakaan saya, di mana berisi referensi yang akan saya masukkan nanti di Microsoft Word. Seperti itu. Oke. Oke, itu langkah kedua ya, setelah kita membuat akun di main delay. Setelah kita membuat akun, maka langkah berikutnya adalah kita download main delay desktop sesuai dengan sistem operasi kita. Nanti setelah terinstall, dia akan ada di desktop kita. Namanya juga main delay desktop ya, pasti ada di desktop kita seperti aplikasi yang biasa, terinstall. Kemudian kita nanti login, nanti kita akan masuk seperti ini. Jadi, ini adalah referensi-referensi yang saya bisa pergunakan untuk menulis karya tulis ilmiah. Kalau referensinya itu tidak ada di sini, maka saya tidak bisa memasukkan di Microsoft Word. Jadi, artikel dari Bart dan Bernardi ini, itu pasti ada di main delay desktop saya. Seperti itu. Oke. Itu langkah kedua kita ketika kita akan mengerjakan karya tulis dengan main delay. Oke. Nah, langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Biasanya kita mencari artikel itu kan dari internet ya. Dari internet, misalkan saya ingin mencari artikel tentang apa ya. Artikel kesehatan gitu ya. Misalkan. Oh, bukan. Mungkin lebih spesifik ya. Kesehatan. Mungkin di akutansi saja ya. Agar lebih jelas. Ke jurnal misalkan ya. Karena kita kan biasanya langsung mencari referensi itu di jurnal ilmiah ya. Di jurnal ilmiah. Nah, misalkan ini ya. Dari jurnal akutansi dan keuangan Indonesia. Misalnya kan kita mencari referensi itu dari jurnal ya. Nah, dari artikel ini, misalkan kita ketemu satu artikel ya. Nanti kita akan bahas lagi di berikutnya. Misalkan kita ketemu artikel yang sudah terbit ya. Misalkan ada di bagian archive. Misalnya sudah terbit tahun 2018. Misalnya kita baca-baca artikel. Oh, ternyata satu artikel ini cocok untuk tugas saya gitu. Dan saya ingin menjadikan ini sebagai kutipan saya. Kemudian saya masukkan di daftar pustaka. Jadi kita klik artikelnya. Nah, ini kan ada judul. Kalau kita membuat karya tulis itu kan daftar pustaka itu biasanya ada nama pengarang. Kemudian ada tahun. Ada judul artikelnya. Kemudian ada nama jurnal. Ada volume. Kemudian nomor dan volume. Kemudian halaman ya. Nah, kalau teman-teman tidak pakai Mendeley. Ini kan kita ketik manual. Itu cukup lama. Apalagi ada kesalahan nama mungkin nanti tahun. Dan kemudian judul artikelnya, nama jurnal, dan seterusnya. Oke. Nah, daripada kita mengketik manual, maka kita bisa memanfaatkan yang namanya Mendeley Web Importer. Ini dia Mendeley Web Importer. Installnya di mana? Itu di bagian tadi ya Mendeley Desktop. Di sini ada Web Importer. Ini bisa di find out more, kemudian nanti di download. Kalau ini saya pakai di Google Chrome. Biasanya dia cocoknya dengan Google Chrome. Jadi teman-teman bisa install Mendeley Web Importer untuk Chrome. Cara kerjanya bagaimana? Nah, misalkan kita ingin memasukkan ini ke dalam perpustakaan Mendeley kita ya. Yang ada di sini. Yang ada di Mendeley di browser kita. Kita tidak perlu menulis manual. Meskipun nanti di Mendeley ada cara untuk menulis manual ya. Tapi karena ini sudah tersedia di internet, maka kita tidak perlu lagi mencari secara manual ya. Kita klik Mendeley Web Importer ini. Kita klik Mendeley Web Importer. Kemudian kita pilih sign in. Jadi kita masuk ke dalam Mendeley ya. Kita masukkan, kita login seperti yang tadi kita pakai untuk login ke Mendeley kita ya. Yang tadi sudah kita buat di langkah pertama tadi. Oke, ini masih menunggu ya. Nah, tadi kan belum login. Saya sudah login. Dan artikelnya nanti akan dibaca di bagian sini. Nah, jadi artikel yang ada di jurnal ini, yang ada di internet ini, ini sudah kita, atau sudah bisa dicatat oleh Mendeley Web Importer ya. Jadi judulnya, kemudian pengarangnya, nama jurnalnya, volume, halaman, nomor, dan tahun. Bahkan kalau dia jurnalnya itu, PDF-nya bisa di download ya, PDF ini adalah artikel aslinya, artikel utuhnya, maka kita bisa sekalian juga download PDF-nya, atau unduh PDF-nya. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik manual, nama jurnal, apa, nama judul, artikel, dan seterusnya. Jadi otomatis sudah dibaca oleh Mendeley. Nah, ini belum kita masukkan ya, maka langkah berikutnya adalah add to Mendeley. Jadi kita masukkan ini, artikel ini, ke dalam perpustakaan kita yang ada di browser kita ini, yang ada di akun Mendeley kita, di bagian library. Kita klik ya, add to Mendeley. Jadi ini membutuhkan waktu, karena kita mendownload juga sekalian dengan file PDF-nya. Jadi kalau tanpa file PDF itu biasanya umumnya lebih cepat, tapi karena ada file PDF, maka kita juga download file PDF-nya. Oke, nah ini prosesnya sudah selesai ya, PDF-nya sudah kita download, kemudian referensinya sudah kita download juga. Jadi file PDF itu sudah masuk di Mendeley kita, dan juga sekalian dengan referensinya. Oke, apakah sudah masuk? Nah, ini dia ya. Ini dia. Jadi, recently added itu artinya kita mengklik artikel-artikel yang baru kita masukkan. Jadi artikel ini, yang tadi ada di internet ini, ini sudah kita masukkan ke Mendeley kita. Oke, jadi kita sudah masukkan di Mendeley kita ya. Artikel yang ada di internet ini, kita sudah masukkan di Mendeley kita. Jadi nanti teman-teman yang mencoba cara ini, maka di library-nya itu akan ada satu artikel yang kita ambil dari sini. Dari internet, dari manapun itu juga ya. Dari sumber jurnal lain, tidak harus akutansi gitu. Oke. Nah, ini dia artikelnya. Jadi artikel yang ada di sini, ini, itu sudah masuk di sini. Kalau ingin jelasnya kita bisa klik bagian ini ya. Nah, ini detailnya ada di sini. Ini judulnya. Kemudian pengarangnya. nama jurnalnya, bahkan kita dapat abstraknya ya. Dan juga full text pdf-nya. Ini full text pdf, kalau ini di klik, maka akan masuk ke full text pdf-nya. Nah, kalau kita klik, kita akan masuk di full text pdf dari artikel ini. Karena ini artikelnya bisa di-download langsung pdf-nya ya. Karena ada beberapa jurnal yang tidak mengizinkan artikelnya untuk diunduh secara langsung. Nah, ini dia jurnalnya. Jadi dengan memasukkan ke Mindelay ini, kita sudah bisa langsung membuat referensi dan sekalian membaca dengan artikelnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat folder artikel 1, artikel 2, dan seterusnya untuk membuat karya tulis kita. Jadi kita sudah bisa langsung membaca artikelnya melalui Mindelay tadi. Oke. Nah, ini artikel ini atau referensi baru ini sudah masuk di Mindelay saya yang ada di browser. Nah, jika saya ingin membuat ini sekarang agar bisa masuk di Mindelay desktop, agar bisa dikutip di Word ya. Jadi kalau sudah masuk di sini, ini belum bisa dikutip di Microsoft Word. Jadi saya harus membuatnya atau memasukkan artikel yang baru saya download ini, yang baru saya masukkan di Mindelay ini, di perpustakaan saya ini, ke Mindelay desktop. Jadi setelah itu teman-teman masuk ke Mindelay desktop ya, kan tadi sudah login, kemudian klik sinkronisasi. Ini ada di atas ada tulisan SCNC ya, ini synchronize your library with Mindelay web. Jadi ini namanya Mindelay web, yang ada di browser kita, yang ada di Chrome. Kemudian di sini ada Mindelay desktop. Jadi sekali lagi, artikel yang baru kita masukkan ini, yang tadi ya, itu belum ada di Mindelay desktop kita, sehingga kita belum bisa pakai dia sebagai kutipan di Microsoft Word. Kita klik sinkronisasi. Kita tunggu sinkronisasinya ya, biasanya kalau satu artikel itu cepat, tapi kalau beberapa artikel itu lambat ya, tergantung dengan apakah ada PDF dan seterusnya. Nah, sudah selesai prosesnya ya, tadi di bagian bawah sini, kemudian kita klik recently added, sama seperti tadi. Nah, ini dia, sudah ada. Nah, ini artikel tadi ya, yang ada di Mindelay saya, yang ada di browser tadi. Ini dia artikelnya. Nah, ini juga bisa langsung diklik URL-nya itu adalah link-nya, dan juga nanti PDF-nya juga bisa dilihat. Nah, jika sekarang saya ingin memasukkan ini sebagai referensi saya, maka saya tinggal masukkan di Microsoft Word. Saya tak masukkan di Microsoft Word ya, tadi nama penulisnya Rahmawati. Misalkan saya ingin membuat kalimat baru. Apa namanya? Misalkan ini ya, akutansi dipergunakan oleh semua pihak gitu ya. Nah, ini kutipan dari tadi adalah Rahmawati ya. Misalkan saya klik Insert Citation. Rahmawati, ini dia ya. Ini Rahmawati, saya klik. Tahun 2018 ya, kemudian saya pilih OK. Maka akan langsung muncul di Microsoft Word saya, dan daftar pustakanya akan langsung berisi dari Rahmawati dan Sesilawati tahun 2018. Oke, jadi sekali lagi kita bisa menggunakan ini kalau semua proses tadi sudah kita lakukan. Termasuk memasang Insert Citation ini di Microsoft Word. Jadi nanti teman-teman setelah menginstall Mindeli Desktop, itu nanti akan ada notifikasi untuk menginstall Mindeli for Word ya, Insert Citation ini. Jadi kalau teman-teman belum pasang Mindeli Desktop, maka Insert Citation ini tidak akan ada di Word teman-teman, dan ini tidak bisa dipakai. Jadi nanti setelah memasang Mindeli Desktop atau install Mindeli Desktop, maka nanti akan ada notifikasi untuk memasang Mindeli for Word. Jadi itu harus dipasang, baru nanti kita bisa pakai Insert Citation ini di Mindeli. Oke, jadi itu mengenal Mindeli dulu ya. Jadi pertama tadi adalah akun di Mindeli. Kemudian langkah berikutnya itu adalah membuat, eh sorry, mendownload ini ya, Mindeli for Desktop. Nah, oke Mindeli for Desktop, kita harus download. Kemudian setelah itu, agar kita bisa otomatis memasukkan referensi itu melalui Google Chrome, maka kita harus klik, apa namanya, Web Importer. Web Importer ini, jadi setelah kita download, nanti akan dipasang di Microsoft, eh sorry, di, apa namanya, Google Chrome seperti ini ya. Nah, ini ada Citation plugin ini yang saya maksud untuk tadi, mohon maaf yang Microsoft Word tadi ya. Ini namanya plugin, ini bisa dipasang lewat Mindeli Desktop, atau juga bisa dipasang lewat, apa namanya ini, bagian Citation plugin. Ini kan Mindeli has plugins for Word, LibreOffice, and Bibtex. Jadi yang bisa pakai hanya Word dan LibreOffice. Jadi umumnya teman-teman yang pakai Word kan, kebanyakan pakai Word ya, itu bisa langsung memasang Insert Citation ini. Jadi agar bisa menggunakan Mindeli, maka kita harus pasang ini dulu, baru kita bisa membuatnya. Jadi teman-teman coba cek dulu, kalau belum masang Mindeli, Mindeli Desktop ya, atau bagian Citation plugin ini, pasti di bagian sini tuh, di bagian reference, di menu Wordnya, itu pasti belum ada. Seperti itu. Jadi kita harus pasang ini dulu ya. Jadi saya ulang langkah pertama untuk menggunakan Mindeli itu, yang pertama adalah kita harus membuat dulu akun di Mindeli.com. Mindeli.com, setelah itu, setelah membuat Mindeli.com, nanti silakan login ya, silakan login. Nanti tampilannya itu akan seperti ini. Ada tulisan feed, ada library, dan seterusnya. Jadi ini bisa silakan di cek sendiri-sendiri ya. Jadi untuk sementara, kita mengenal dulu Mindeli. Nanti feed ini kosong. Bagi yang baru memulai ya. Dan bagian library-nya juga kosong. Bagian library ini juga kosong. Oke. Nah setelah itu, setelah kita membuat akun di Mindeli, langkah berikutnya adalah download Mindeli desktop. Nah ini ya, download Mindeli desktop for Windows, atau Mac, atau Linux, sesuai dengan sistem operasi yang ada di komputer teman-teman semua. Oke. Nanti setelah ini terdownload, diinstall, maka nanti akan jadinya seperti ini. Jadinya akan seperti ini ya. Dia akan ada di desktop kita. Kemudian ini diklik. Nah login menggunakan email dan username yang tadi sudah kita pakai untuk membuat akun Mindeli. Nanti ketika login, maka tampilannya akan seperti ini. Dan tentu saja ketika membuat nanti, ini pasti kosong ya. Tidak ada artikel sama sekali. Jadi ini pasti kosong. Sampai ke bawah juga kosong. Nama penulis ini juga kosong, dan seterusnya. Oke. Nah setelah ini terinstall, baru teman-teman mencoba mencari satu artikel yang ada di internet. Oke sebelum itu, maaf, sebelum kita mencari artikel di internet, nanti di web importer ini diinstall dulu di Google Chrome. Jadi ini sesuai dengan Google Chrome ya. Jadi untuk ini ya tentu kita harus mencari referensinya menggunakan Google Chrome. Jangan pakai browser yang lain. Karena setahu saya, ini cocok dengan Google Chrome ya. sudah diinstall web importernya, maka dia akan seperti ini nanti. Nanti akan ada di ujung ya. Seperti ini, tombol kecil. Oke. Nah setelah itu, baru kita mencari artikelnya. Nah misalkan di jurnal ya. Nanti ada materi tentang mencari artikel. Itu ada di jurnal. Nah misalkan saya lihat, oh jurnal ini cocok nih untuk tugas saya, atau untuk skripsi saya. Seperti itu. Nah dan saya ingin menggunakannya sebagai referensi. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan secara manual ya. Kita klik wordnya, terus cari namanya, ketik, kemudian balik lagi judulnya apa, dan seterusnya. Jadi itu sudah, apa namanya, pakai cara yang lama ya. Kita pakai cara yang baru. Nah tadi kan sudah install main delay importer. Kita klik bagian ini. Nah dia tadi sudah terbaca ya. Jadi otomatis sudah terbaca. Kemudian kita add to main delay. Add to main delay, maka dia akan masuk di main delay web kita. Jadi ini namanya main delay browser. Ada juga bilang namanya main delay web. Itu terserah teman-teman menyebutnya seperti apa ya. Jadi itu bebas saja istilahnya. Nah dia akan muncul di sini. Jadi artikel yang tadi kita download ini, yang pakai main delay web importer ini ya, itu akan muncul di main delay web kita. Seperti itu. Jadi nanti tentu artikelnya di sini hanya ada satu ya. Kalau nanti teman-teman mencari 10 lagi, maka nanti munculnya akan ada 10. Nah nanti agar referensi di sini itu ada, atau bisa kita pakai di Microsoft Word, maka kita harus sinkronisasikan dia dengan main delay desktop yang tadi sudah kita install. Nanti kan main delay desktopnya anggap kita kosong ya di sini. Kemudian kita klik sinkronisasi ini. Kita klik ini. Nah maka artikel yang tadi ada di sini, yang ada di main delay web kita, browser kita, itu 10 atau 20 artikel itu akan langsung pindah di main delay desktop di sini. Nah setelah itu baru kita bisa masukkan ke Microsoft Word. Dengan install dulu yang namanya insert citation. Itu ada di bagian sini. Nah ini citation plugin. Atau nanti bisa teman-teman juga lihat notifikasi setelah menginstall mind delay desktop. Jadi nanti setelah berhasil menginstall mind delay desktop, nanti akan ada notifikasi apakah ingin menginstall insert citation untuk Microsoft Word. Jadi klik saja ya atau yes, nanti dia akan muncul di sini. Jadi teman-teman nanti sebelum mau memasukkan apa namanya referensi ya di main delay, cek dulu ya di bagian menu, apa namanya di menu Word-nya apakah di bagian reference ini sudah ada insert citation dan insert bibliography. Jadi ini insert citation gunanya untuk memasukkan citasi ini. Kemudian insert bibliography, kalau kita klik dia akan memasukkan daftar pustakanya. Tentu nanti kursornya ditaruh dulu ya di bagian daftar pustaka, setelah itu baru klik insert bibliography. Atau boleh juga kita membuat kutipan dulu semua, setelah itu yang terakhir baru kita klik insert bibliography itu juga boleh. Terserah ya. Oke jadi itu langkah untuk menggunakan main delay. Jadi silakan dicoba ya, silakan dicoba dulu jika nanti ada kesilihatan bisa menghubungi saya di email ya. Nanti emailnya saya tulis di deskripsi ketika video ini nanti diunggah di Youtube ya. Jadi itu langkah-langkah untuk mengenal main delay ya. Jadi semoga teman-teman tertarik karena menggunakan main delay ini sangat bagus ya. Jadi kita tidak perlu lagi menulis daftar pustaka secara manual. Jadi menghemat waktu juga dan kita bisa mengecek, tidak perlu lagi mengecek apakah kutipan yang ada di artikel kita atau karya tulis kita itu sudah masuk di daftar pustaka. Jadi kalau makalahnya 5 halaman kan tentu gampang mengecek ya. Tapi kalau skripsi misalkan sampai 100 halaman kan tidak mungkin kita cek itu satu-satu. Jadi kita bisa buat di menggunakan main delay dan pasti itu kutipannya akan langsung ada di daftar pustaka sepanjang referensinya itu ada di main delay desktop kita. Mungkin teman-teman biasanya kalau menggunakan main delay ini kadang lupa ya, mensinkronisasikan antara main delay browsernya, main delay webnya dengan main delay desktop. Jadi artikel yang kita cari di internet itu sudah masuk semua di sini, tapi karena kita lupa sinkronisasi, maka artikelnya tidak muncul di sini sehingga tidak bisa kita masukkan di Microsoft Word. Jadi saran saya kalau sudah menggunakan main delay, cari dulu artikel, cari dulu referensinya semua, masukkan di main delay webnya, setelah itu terakhir kalau kita sudah mau menulis, baru sinkronisasi. Jadi menggunakan main delay ini juga memaksa kita untuk membaca terlebih dahulu ya, membaca referensi, membaca literatur, baru kita mulai menulis. Karena kebanyakan kan teman-teman di mahasiswa itu kan biasanya langsung menulis ya, tanpa mau membaca dulu. Jadi kita harus membaca dulu dan setelah itu baru bisa menulis. Dan menggunakan main delay ini juga memaksa kita untuk memakai referensi dari sumber-sumber yang valid ya. Kebanyakan teman-teman di mahasiswa itu membuat referensi itu dari blog ya, dari WordPress, dari blogspot, dan seterusnya. Jadi itu tidak akan dibaca oleh main delay, main delay itu hanya akan membaca dari website-website jurnal ilmiah atau berita yang sudah populer ya. Kalau berita yang webnya populer itu sudah bisa langsung masuk main delay atau dari jurnal-jurnal ilmiah. Nanti ada istilah jurnal ilmiah ya, kita akan mengenal apa itu jurnal ilmiah. Oke, nanti setelah ini kita bahas sedikit. Dan juga main delay itu akan memaksa kita untuk mengumpulkan referensi. Jadi kita kan nanti akan memiliki perpustakaan ya. Nah ini adalah perpustakaan kita, jadi kita tidak perlu lagi menge-print artikelnya, kemudian taruh di meja, dan seterusnya itu juga menghemat tempat ya. Dan ramah lingkungan juga karena kita menggunakan sedikit kertas. Jadi ini adalah perpustakaan yang saya punya ya, yang ada di main delay desktop setelah itu. Jadi kalau saya klik bagian all documents ini, nah ini adalah semua artikel yang pernah saya kumpulkan atau yang pernah saya pakai di penulisan saya, referensi untuk karya tulis saya. Itu ada 919 dokumen. Jadi ada 919 referensi yang ada di dalam mendelih desktop ini, yang sudah tersimpan di komputer kita. Jadi kalau kita mau menulis, tinggal baca dari main delay desktop, usai menulis ini, topiknya seperti ini, dan seterusnya. Oke, saya rasa itu materi mengenal main delay ya. Jadi silakan dicoba. Bagi yang teman-teman tertarik ya untuk menggunakan main delay ini, silakan dicoba dulu. Dan saya rasa jika nanti ada masalah itu bisa menghubungi saya atau menonton juga video yang ada di Youtube, atau ya membaca ketentuan dari main delay ya. Meskipun ini tertulis dalam bahasa Inggris, tapi kita dipaksa juga untuk memahami penggunaan bahasa Inggris seperti itu. Oke, itu materi mengenal main delay ya. Kemudian yang berikutnya sedikit tentang referensi ya. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, nanti mungkin ada yang mau bicara langsung atau via chat ya. Saya belum cek chatnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari referensi itu, kita harus pakai jurnal-jurnal ilmiah ya. Di internet itu sudah ada banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah. Oke, jadi saya sarankan untuk teman-teman mahasiswa, mencari referensi itu jangan lagi dari blogspot, dari wordpress, dan seterusnya. Tapi dari jurnal ilmiah. Nah, caranya mencari jurnal ilmiah itu di mana? Kita bisa mencarinya yang paling gampang itu ada di website Sinta ya. Sinta Ristekbrin. Jadi silakan cari di Google, itu namanya Sinta Ristekbrin. Oke, nah ini website-nya ya, itu alamatnya ada di Sinta.Ristekbrin.go.id. Oke, silakan klik ini. Silakan klik ini. Nah, ini nanti sedikit mengenal mencari referensi ya, saya rekomendasikan lewat website Sinta. Nanti ada lagi, kita akan bahas di materi berikutnya ya. Nah, ini ada di website Sinta ini ada banyak menu ya. Karena kita akan mencari referensi, kita pilih source. Source ini ada dari jurnal, buku, dan seterusnya ya. Kita pilih yang jurnal saja. Jadi sekarang kita memahami jurnal ilmiah ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, ini adalah sumber referensi kita ketika kita menulis karya tulis. Baik skripsi nanti, atau esai, atau nanti ikut lomba karya tulis ilmiah, dan seterusnya. Ini nama jurnalnya ya. Jadi untuk sekarang kita tidak perlu dulu melihat angka-angka ini maksudnya apa gitu ya. Kita melihat dulu nama-nama jurnalnya ya. Ada jurnal yang berbahasa Inggris, ada berbahasa Indonesia, dan seterusnya. Anggap misalkan kita ingin mencari materi dari akuntansi. Ini contoh saja ya, tapi teman-teman yang nanti dari bidang lain itu bisa memklik sesuai dengan bidang studinya. Bisa dari bahasa, dari kimia, dan seterusnya. Misalkan saya ingin cari jurnal akuntansi ya. Akuntansi, kemudian kita klik search. Kata kuncinya ya, jadi akuntansi, kemudian kita klik search. Nah, saya sudah ketemu sekarang beberapa jurnal ya. Jadi jurnal dan artikel itu berbeda. Jurnal itu adalah tempat terbitnya, artikel itu adalah tulisan yang ada di jurnal itu. Nah, ini adalah nama-nama jurnal yang bisa dipakai atau kita cari sebagai referensi. Jadi ini bisa di-search sampai next ya. Oke, misalkan saya ingin masuk ke jurnal ini, jurnal akuntansi riset gitu ya. Jadi kita klik ini. Nah, ini ada identitasnya ya. Jadi ada artikelnya dan seterusnya. Kemudian kita klik website. Website ini artinya halaman dari jurnal ini. Websitenya ya. Kita klik ini. Oke, setelah kita klik itu. Maka kita akan langsung menuju ke halaman jurnalnya. Jadi ini adalah halaman jurnalnya. Website jurnal. Jadi setiap jurnalnya itu, kalau dulu kan terbit cetak ya. Tapi karena sekarang sudah ada internet. Maka dia versi cetak itu sekarang beralih ke online. Jadi teman-teman tidak perlu lagi meminta mengumpulkan file cetaknya. Jadi cukup mendownloadnya dari internet. Oke. Ini adalah file alaman awal website sebuah jurnal ya. Dan kalau kita mau mencari artikel-artikel apa saja yang diterbitkan di jurnal ini. Kita klik menu archive. Archive ini archive artinya ya. Di sini kan ada banyak menu ya. Tapi karena kita sekarang sedang menulis dan perlu referensi. Hanya perlu membaca saja. Kita klik bagian archive. Kita klik archive ini. Nah, ini sudah banyak sekali ya. Ada archive-nya. Jadi dalam setahun dia terbit setiap dua kali dalam setahun ya. Jadi dari 2016 itu bulan Januari, Juni sampai... Thank you. Oke. Nah, seterusnya kita ingin mencari artikel apa saja yang terbit di period itu gitu. Jadi misalkan kita klik 2017 ya. Kita klik bagian yang 2017. Nah, ini adalah artikel-artikel yang terbit di jurnal ini ya pada bulan Juli sampai Desember 2017. Atau volume 9 nomor 2. Jadi ini adalah artikel-artikelnya. Kita bisa baca ya satu-satu. Oke. Misalkan saya tertarik, saya tertarik tentang pajak gitu. Karya tulis saya atau esai saya tentang pajak. Jadi rasanya artikel ini harus saya pakai sebagai referensi saya di Microsoft Word gitu. Oke. Jadi kita bisa klik ya artikelnya. Kita bisa klik artikelnya. Nah, kalau kita manual kan kita tentu masukkan ini di Word ya. Satu-satu judulnya apa, penulisnya apa, tahunnya berapa, kemudian A, dan seterusnya gitu. Jadi kita tinggal pakai min delay. Jadi kita akan masukkan ini ya ke referensi kita. Kita klik min delay web importer. Nah, tadi kan sudah login ya. Jadi kita tidak perlu login lagi. Kita tunggu sampai dibaca oleh min delay. Nah, ini. Ini sudah dibaca ya. Jadi judulnya sama ya. Text completion dan text evasion. Ini sama. PDF di sini berarti file PDF-nya tersedia untuk kita download. Jadi tersedia secara gratis untuk diunduh ya. Ini nama penulisnya. Ini nama jurnalnya. Volume, tahun, dan PDF-nya. Kita add to min delay sekarang. Nah, add to min delay. Jadi kalau file PDF-nya itu berat ya, 2 MB, 3 MB, tentu ini juga menyesuaikan. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Oke, ini sudah selesai ya. PDF-nya sudah tercentang, referensinya sudah masuk juga. Kita cek sekarang di min delay web kita. Min delay web, kita klik. Tadi kan misalkan all document ya. Kita klik recently added. Yang baru kita tambahkan. Nah, ini dia. Sudah masuk. Sudah masuk artikel yang tadi kita download dari sini. Ini sudah masuk di min delay web kita. Dan ini, agar kita bisa pakai di Word, kita harus masukkan di min delay desktop. Sehingga nanti ketika menulis, kita tidak perlu lagi membuka min delay web ini. Kita hanya perlu membuka min delay desktop saja. Kita sinkronisasi dulu. Oke, kita tunggu ya. Ini keterangannya ada di bawah sini ya. Sinkronisasinya. Oke, setelah itu kita klik recently added. Nah, ini sudah masuk ya. Text compliance. Nah, ini dia. Nah, setelah ini baru kita bisa masukkan ke Microsoft Word. Misalkan tadi siapa? Tadi. Supriati ya. Supriati namanya ya. Kita masukkan di Word misalkan. Misalkan kita tulis pajak sangat berguna gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan insert citation. Oh, sorry. Kita masukkan insert citation di sini ya. Insert citation. Tadi namanya adalah Supriati. Supriati ya ini tadi ya. Text completion dan text efficient. Kita klik. Kemudian kita klik OK. Oke, langsung masuk kutipannya. Dan langsung daftar kustakanya ada di bawah. Jadi, kalau kita sudah insert bibliografi, ini sudah otomatis. Atau kalau kita mau hapus juga bisa. Kemudian kita klik insert bibliografi. Nah, maka kutipan yang ada di Word itu semuanya akan ada di daftar kustaka kita. Tidak akan ada yang tertinggal. Jadi, itu enaknya menggunakan Mendeley. Jadi, sekarang mulai sekarang, teman-teman mahasiswa itu seharusnya mencari referensi itu melalui jurnal ilmiah. Jadi, saya sarankan mencarinya itu melalui Sinta ya. Halamatnya itu ada di sinta.ristekbrin.go.id Atau bisa dilihat di Google saja. Diklik Sinta Ristekbrin. Maka akan muncul website-nya. Kemudian masuk menu source. Kemudian klik jurnal. Nah, di jurnal ini nanti disesuaikan dengan di search ini ya. Jurnal namanya ini disesuaikan dengan bidang studinya. Kalau dari manajemen, diketip manajemen atau lebih spesifik bisa. Misalkan akutansi keuangan, perpajakan, atau lebih spesifik juga bisa ya. Nanti tergantung dengan nama jurnalnya. Jika ada memang nama spesifik seperti itu, bisa dipakai jurnal itu. Oke, seperti itu. Nanti website ini juga linknya saya taruh di deskripsi ya di YouTube. Oke, saya belum melihat kolom chatnya ya. Mungkin saya lihat dulu kolom chatnya. Gimana ini kolom chat? Oke, saya lihat chatnya dulu ya. Apakah ada pertanyaan misalkan? Oh, ini dari Intan belum bertanya ya. Oke, saya persilakan. Jadi materinya tadi saya ulangi. Yang pertama, untuk Mendeley install. Buat akun dulu di Mendeley.com ya. Buat akun dulu di Mendeley.com. Silakan pakai email dan nama, user, apa namanya, passwordnya mudah diingat. Setelah kita membuat akun di Mendeley, berikutnya, download Mendeley desktop for Windows. Nanti link ini saya taruh juga di kolom deskripsi di YouTube ya. Di sini disesuaikan kalau pakai Windows kliknya Windows, kalau pakai Mac juga kliknya Mac, kalau pakai Linux kliknya Linux ya. Nah, setelah ini terpasang, nanti dia ada di desktop seperti ini. Ini nanti login dan tampilannya adalah seperti ini. Nanti pasti kosong ini ya, karena kita belum memasukkan si referensi dari Mendeley web kita. Nah, setelah itu, setelah Mendeley desktop terpasang, install web importer agar kita bisa memasukkan referensi dari internet. Nah, dari jurnal tadi ya, web importer ini kita pasang, maka kita akan lihat di sini. Ini, ini Mendeley web importer. Dan kalau pengetahuan saya ini masih cocok untuk Google Chrome ya. Kalau browser lain saya belum coba ya, jadi pakai Google Chrome saja. Nah, setelah itu, agar kita bisa memasukkan di Word di sini, harus ada Insert Citation. Nanti teman-teman bisa mencarinya atau mengecek di Word sekarang ya. Kalau belum pakai Mendeley, ini pasti belum ada ya. Nah, ini bisa di-install dari sini, Citation plugin ini, atau dari menginstall Mendeley desktop. Nah, nanti ketika kita login pertama kali Mendeley desktop, berhasil di-install, nanti akan ada notifikasi apakah kita ingin menginstall Insert Citation. Nanti di-klik yes. Jadi, itu empat langkah untuk menggunakan Mendeley. Nah, setelah itu terpasang, baru kita berselancar untuk mencari referensi. Saya sarankan dari Sinta, nanti di-klik jurnalnya, di-klik namanya, nama artikelnya kalau sesuai, klik Mendeley web importer, kemudian dia akan masuk otomatis di Mendeley web kita. Seperti itu. Nanti kalau kita mau pakai di Word, kita buka Mendeley desktop. Jangan lupa untuk sinkronisasi ini. Nah, nanti menu-menu ini kita akan adakan yang lain lagi ya materinya. Atau bisa dicoba sendiri juga bisa, terserah. Nanti di sini ada sinkronisasi. Setelah nanti yang ada di Mendeley web ini masuk ke Mendeley desktop, maka baru kita bisa masukkan ke Microsoft Word kita. Sehingga nanti kalau kita mengerjakan tugas, karya ilmiah, esai, artikel, atau skripsi, kita hanya buka dua saja. Microsoft Word dan Mendeley desktop. Dengan asumsi bahwa semua referensinya sudah ada di Mendeley web kita. Jadi, kita tidak perlu lagi membuka Mendeley web ini. Seperti itu. Dan saya sarankan untuk mencari referensi sekarang, mulailah dari jurnal-jurnal ilmiah. Bisa mencari di sinta.ristekbrain.co.id atau dari sumber lain. Nanti materi berikutnya itu kita akan bahas bagaimana mencari dari sumber lain selain Sinta. Kalau ini kan punya Indonesia ya, jadi kita harus pakai sumber dari jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia. Seperti itu. Oke, saya rasa sekian ya materi dari Mendeley dan mencari referensi di Sinta. Jadi, mungkin silakan teman-teman untuk bertanya ya via chat atau langsung bertanya. Atau nanti kalau belum ada pertanyaan, mencoba dulu boleh. Nanti setelah ini videonya akan diunggah di YouTube ya. Bisa ditulis permasalahannya di kolom komentar. Nanti kita akan jawab permasalahannya di kolom komentar ya. Saya cek dulu di chat. Oke, ini ada dari Intan ya pertanyaannya ya. Kalau teman-teman lain mau bertanya, silakan tulis di chat atau nanti langsung buka mic-nya tidak apa-apa ya. Nah, ini Intan bertanya apakah semua gratis untuk pencarian artikel? Apakah ada yang berbayar? Oke, jurnal itu ada dua ya. Ada satu yang artikelnya itu bebas diunduh. Atau kita sebutnya namanya open access ya. Atau ada jurnal yang artikelnya itu tidak bebas diunduh atau berbayar. Nah, sebagian besar jurnal-jurnal yang ada di Sinta, yang tadi saya perlihatkan di Sinta itu ya, itu adalah jurnal-jurnal yang open access. Jadi, kalau jurnalnya open access atau bisa diunduh, maka PDF-nya itu akan langsung terunduh di Mindelay. Tapi kalau dia tidak open access, maka PDF-nya itu tidak bisa diunduh. Hanya bisa kita ambil referensinya saja. Jadi, kita berbayar atau kita bayar ke jurnalnya baru kita bisa mendapatkan artikelnya. Nah, saran saya untuk mahasiswa nanti tolong pakai saja artikel-artikel yang open access ya. Selain kita tidak perlu membayar, kita juga bisa membaca artikelnya secara utuh. Jadi, tidak perlu membaca dari abstrak. Jadi, saya sarankan untuk mencari referensi dari jurnal-jurnal yang open access. Atau jurnal yang tidak berbayar. Nanti untuk di next berikutnya, tingkat pendidikan berikutnya ya, mungkin ingin melanjutkan kuliah, mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Oke, jadi untuk Intan coba cari artikel-artikel yang open access ya. Alias artikelnya itu bisa diunduh secara gratis dan kita tidak perlu membayar. Oke, pertanyaan dari Evi. Jika semisal saya lupa sinkronisasi, apakah referensi yang sudah dicari itu akan hilang? Oke, saya share screen lagi ya. Jadi, kalau kita lupa sinkronisasi, maka referensi yang tadi kita cari itu akan hanya ada di Mendeley Web ini. Ini yang sudah tersimpan di sini ya, selama kita pakai Mendeley Web Importer. Tapi masalahnya nanti kita tidak akan bisa memasukkan di Microsoft Word. Itu tidak akan hilang ya, karena sudah ada di Mendeley Web kita. Jadi, sinkronisasi itu tujuannya agar referensi-referensi yang ada di Mendeley Web ini, itu bisa kita pakai di Microsoft Word. Jadi, jembatannya itu adalah Mendeley Desktop ini. Jadi, kalau tadi artikel yang sudah kita cari ya, misalkan text compliance ini ya, kita lupa sinkronisasi ya, nah dia tidak akan hilang, dia tetap ada di Mendeley Web kita, cuma kita tidak bisa pakai sebagai referensi. Jadi, ini tuh tidak ada, karena bagian Supriyati 2017 ini tidak ada, karena dia belum masuk di Mendeley Desktop kita. Jadi, sebenarnya ini tuh gunanya agar kita ketika mencari di internet itu langsung masuk. Kemudian kalau Mendeley Desktop itu gunanya agar referensi yang ada di sini itu bisa kita pakai di Microsoft Word. Atau Evi dan teman-teman lain juga bisa mencari artikel dulu, artikelnya dulu dicari ya lewat Mendeley Web ini, dikumpulkan dulu semua, 20 artikel, setelah itu baru sekalian disinkronisasi nanti. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi, sambil ada waktu luang ya, misalkan di internet itu berselancar di internet, oh ini artikel bagus, klik dulu nama artikelnya gitu, kemudian pakai Mendeley Importer, nah, nanti dia kan akan terkumpul ya di sini. Nah, kalau kita belum mau menulis, tidak apa-apa, taruh aja di sini dulu. Nah, setelah kita mau menulis, nanti buka Mendeley Desktop-nya, nah, setelah itu baru klik sinkronisasi. Jadi, yang ada di artikel di Mendeley Web tadi baru masuk di sini, setelah itu baru kita pakai di Microsoft Word, seperti itu. Oke, gitu ya Evi ya, jadi tidak akan hilang artikelnya, tapi kalau kita sinkronisasi ya, artikelnya itu tidak akan bisa kita pakai di Microsoft Word. Jadi, bisa dicari dulu artikelnya semua, 20 artikel dicari dulu, setelah itu baru terakhir di sinkronisasi. Atau teman-teman yang pakai ponsel ya, malas buka laptop gitu, atau pakai ponsel, atau pakai tablet, dengan sistem operasi Android atau apa namanya, Apple ya, bisa, apa namanya ya, saya lupa ya. Itu bisa di-download juga ya, di Android Play Store, atau di App Store ya, itu bisa klik Mendeley. Jadi, bisa dicari Mendeley itu nanti ada aplikasi yang versi untuk ponsel, dan untuk tablet. Jadi, itu bisa di-unduh, login menggunakan akun kita, nanti itu akan juga bisa ter-sinkronisasi di Mendeley Web. Jadi, bagi yang misalkan senang pakai HP, mencari referensi, silakan saja nanti install dulu, yang namanya Mendeley Application, itu bisa dicari di App Store dan Play Store ya. Begitu Evi ya, jadi referensinya itu tidak akan hilang, cuma ini referensinya belum bisa kita pakai di Word, sebelum kita sinkronisasi dia di Mendeley Desktop, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Baik Evi, terima kasih. Silakan yang ingin bertanya bisa via chat ya, atau dibuka mic-nya, itu tidak apa-apa, kita masih ada waktu 15 menit lagi ya. Atau nanti bagi yang belum jelas, tertinggal langkah-langkahnya, nanti ini bisa di, apa namanya, tonton juga di Youtube saya ya, klik saja nama saya, dicari di Youtube, nanti ada kanalnya, nanti bisa dicari videonya di sana. Atau nanti ada masalah, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu untuk menjawab ya. Silakan ada pertanyaan lagi, atau di via chat, atau via mic ya, bisa dibuka, kita ada waktu sampai 15 menit lagi ya. Silakan, bagi yang belum jelas, mungkin cara mencari referensi, atau main delay-nya ya. Kita masih tunggu yang via chat, atau apa namanya, via mic ya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Nanti main delay-nya, alamatnya ada di main delay.com ya. Di main delay.com, silakan buat akun di sana, di bagian pojok ya. Ada create account, silakan isi nama, email, username, password, dan seterusnya. Setelah itu baru kita bisa, mencari referensi via main delay. Silakan bagi yang ingin bertanya, via chat, atau dibuka mic-nya langsung bicara juga, tidak apa-apa ya. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Oke, misalkan saya berbagi lagi deh ya. Nah, misalkan teman-teman, apa namanya, ingin mencari yang berbahasa Inggris gitu ya. Ya, meskipun di Sinta ini juga ada, tapi kan kita usahakan agar, jurnal itu open access ya, atau artikelnya itu bisa diunduh gratis. Teman-teman bisa masuk di, website-nya DOAJ ya. DOAJ, cari aja di Google ya, klik DOAJ, DOAJ itu, adalah Directory of Open Access Journal. Jadi, website-nya itu namanya Directory of Open Access Journal, itu ada di DOAJ.org. Jadi, ini bagi teman-teman yang mungkin ingin membaca artikel bahasa Inggris ya, atau mencari referensi bahasa Inggris gitu, untuk karya tulis, karena ikut lomba, biar karya tulisnya serem gitu ya, kita pakai artikel yang berbahasa Inggris gitu, contohnya. Ini bisa dicari juga ya. Jadi, kita bisa klik, misalkan kita mau langsung artikel ya, kita pilihannya ada cari jurnal atau artikel, agar lebih spesifik, kita bisa pilih jurnal, eh, artikel gitu. Kita klik di sini ya. Sekarang kita cari, kata kuncinya, akuntansi manajemen ya, accounting gitu aja deh. Misalkan ya, accounting. Atau accounting education, pendidikan akuntansi ya. Kita klik. Kita search. Nah, nanti akan ada beberapa artikel yang terindeks ya, di DOAJ ini, baik yang bahasa Indonesia, bahasa Sing, bahasa Inggris, atau bahkan bahasa lain ya, bahasa Cina juga ada, bahasa Latin juga ada. Nah, ini kita bisa cari, misalkan yang bahasa Indonesia ini juga. Nah, ini ada yang bahasa Inggris ya. Misalkan ini ya, The Fact of Good Corporate Governance and Audit Quality on Artex Management. Ini juga ada yang bahasa Inggris. Misalkan kita ingin bahasa Inggris ya, misalkan kita klik ini ya. Ini nama artikelnya. Itu terbit di mana? Itu terbit di jurnal ini. Jurnal homepage-nya kita klik ya. Kita ada materi lagi untuk ini lebih lanjut ya. Ini hanya mengenal saja. Nah, ini artikelnya ya. Wah, ini artikelnya pakai bahasa asing ya. Oh, ini sudah tertranslasi, sudah diterjemahkan. Nah, jadi artikelnya ini, ini juga artikel-artikel bahasa Inggris. Yang mau melatih kemampuan bahasa Inggrisnya atau sekedar mencari referensi juga bisa. Silahkan di sini. Itu bisa pakai website namanya DOAJ ya. Jadi, saya sarankan menggunakan dua sumber untuk mencari referensi. Bisa mempergunakan Sinta ini dan juga bisa mempergunakan apa namanya DOAJ ini. Oke. Nanti ada materi lain lagi ya, khusus untuk mencari referensi ini ya. Oke. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Nanti kalau belum ada juga bisa ditulis di kolom komentar ya di YouTube nanti setelah video ini diunggah. jika ada permasalahan nanti ya setelah nginstal. Tapi saya rasa kalau untuk Microsoft Word, kemudian Windows, itu rasanya tidak ada. Cuma kalau Mac itu saya belum pernah ya, karena saya belum pernah nginstal yang Mac atau Linux. Tapi rata-rata semua mahasiswa untuk Microsoft dan Word itu yang bisa saya bantu tahun lalu untuk menginstalkan itu bisa. Jadi, bagi teman-teman di sini yang nanti belum bisa itu bisa silakan kontak saya atau bisa nanti tulis permasalahan di kolom komentar ya. Kita akan bantu sampai bisa menginstalkan. Oke. Silakan, bagi yang ingin bertanya lagi, kita punya waktu 10 menit. Bagi yang ingin bertanya. Jadi, seperti pertanyaan tadi, Evi tidak akan hilang ya referensinya selama referensi itu kita sudah simpan menggunakan Mendeley Web Importer dan ada di Mendeley Web kita. Jadi, sekali lagi, nanti kalau mau menulis, kita cuma buka dua saja, yaitu si Microsoft Word dan si Mendeley Desktop itu saja. Dengan asumsi kita sudah sinkronisasi dari Mendeley Web. Jadi, setelah kita kumpulkan misalkan 20 artikel di Mendeley Web, setelah itu buka Mendeley Desktop-nya, kita sinkronisasi, sudah tersimpan, ya kita close, kita besok bisa mengetik lagi dengan pakai Word dan Mendeley Desktop. Seperti itu. Oke. Saya rasa itu ya materi hari ini. Jadi, masih saya tunggu pertanyaan jika ada. Kalau tidak ada juga, atau masih mungkin baru tahu ya, atau mau mempelajari lebih lanjut, itu silakan baca di mendeley.com. Jadi, sekalian melatih bahasa Inggris ya, coba dibaca tanpa kabus atau Google Translate. Tapi kalau kesulitan, bisa dibaca itu ya. Pelan-pelan kita juga bisa memahami referensi nanti dari bahasa Inggris ya. oke, tidak ada ya. Saya rasa sudah jelas materinya ya. Jadi, ini prakteknya, silakan dicoba langsung, di-install. Di-install juga yang versi ponsel ya, versi Android atau versi, apa namanya, iPhone itu, bisa dapat di Play Store atau App Store ya. Di-install dulu, kalau ada permasalahan ketika menggunakan, bisa dicep di saya. Misalkan tadi kan kutipan itu contohnya di depan ya, kayak di belakang. Bagaimana kalau membuat kutipannya nanti di depan? Atau bagaimana nanti ketika penulisnya banyak? Harus ada at all misalkan. Atau bagaimana kalau referensinya dia pakai style yang berbeda-beda? Itu kalau di skripsi di Universitas Pendidikan Ganesa, itu kan standarnya apa? 6. Kalau di tempat lain, mungkin karya tulis dia harus pakai style yang lain gitu, misalkan. Nah, itu ada di Mendeley. Jadi, silakan pelajar sendiri dulu. Jika ada permasalahan, nanti bisa dikontak saya via email atau nanti via kolom komentar atau via WhatsApp juga bisa. Baik, jika tidak ada pertanyaan ya, sepertinya. Terima kasih ya buat Intan dan Evi atas pertanyaannya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung via Zoom ya. ada Ketub Sri Agustini, kemudian Evi Windayani, Nilo Hintan, Kadeh Suci, Putri Nadia Rahma, dan di Sutamara, Windayani, Adnyana, Musti Bagus Palguna, Loh Padmayoni, Sinta Ayu, dan Adinda Ratnasari. Terima kasih banyak sudah bergabung di Zoom di materi ini. Nanti berikutnya kita akan adakan lagi ya. Mungkin tiga minggu lagi menunggu materi apa yang terupdate. Dan nanti video ini akan saya mulai di YouTube. Silakan bisa disebarkan ya ke teman-teman sekelasnya atau di teman-teman satu angkatan atau dari kampus lain juga boleh dan seterusnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah berkenan mengikuti materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa membuat semangat dalam menulis karya tulis. Sekali lagi bahwa sekarang menulis itu sangat gampang ya karena kita sudah ada referensi manager atau alat tools ya untuk membantu kita menulis. Jadi kita sekarang lebih berfokus pada ide atau konten tulisan kita akan lebih bagus lagi. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dan terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Kita akan lanjutkan di kegiatan berikutnya. Terima kasih.